Penanganan kasus pekara hukum dan kriminal di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat meningkat selama 2021 dan kasus narkoba dan lakalantas jadi yang paling menonjol. Hal ini berdasarkan data rilis akhir tahun yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat Jumat 31 Desember. Jumlah kasus yang ditangani Polres Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kasus penyalahgunaan narkoba dan lakalantas menjadi kasus yang paling menonjol selama tahun 2021. Dimana jumlah kasus narkoba tahun 2020 lalu terdapat 48 kasus, sedangkan tahun 2021 berjumlah 60 kasus. Sedangkan kasus lakalantas sendiri yakni selama tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya, hanya berjumlah 78 kasus dengan puluhan korban meninggal dunia. Sedangkan sepanjang tahun 2021 ada 33 korban meninggal dunia. Korban luka berat sebanyak 14 orang dan korban luka ringan sebanyak 88 orang. Sementara untuk kerugian material mencapai 681.400.000 rupiah dan pelanggaran lalu lintas 2021 sebanyak 1.242 pelanggaran dan denda tilang sebesar 74.370.000 rupiah. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta mengatakan, sejumlah kasus selalu terjadi setiap tahunnya dan selalu meningkat. Namun ada beberapa perkara kasus yang paling menonjol peningkatan dibandingkan tahun 2020 lalu. Kapolres menegaskan peningkatan kasus narkoba di Tanjung Jabung Barat ini dikarenakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu pintu masuk transit peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Peredaran narkoba bukan hanya terjadi di wilayah perairan, namun para pelaku juga memanfaatkan jalur darat khusus lintas timur wilayah Ulu. Jambi. 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 Jabbk. Jambi. Jambi. Kita berhasil mengungkap 60 kasus atau pernaikan peningkatan 25% dari tahun sebelumnya. Untuk penyelesaiannya juga cukup fenomenal yaitu 99%. Takkan atas memang terjadi peningkatan banyak 28 kejadian. Tahun 2020 hanya 50 kejadian, tahun 2021 ini 78 kejadian. Dia meningkat 28 kejadian atau 56%. Memang kita punya dalam tanah barat ini kita punya jalan lintas. Meski demikian Kapolres Muharman Arta menambahkan capaian kinerja sejumlah kasus ini tentunya merupakan upaya langkah ke depan bagi jajaran Polres Tanjung Jepung Barat untuk membuat wilayah Tanjung Jepung Barat kondusif dengan harapan tugas pokok polisi tetap didukung oleh pemerintah setempat maupun masyarakat.